Cuitan Deni Indrayana yang menyebut isu Anies Baswedan akan ditersangkakan KPK. Menko Polhuka, Mahfud MD menyatakan dirinya tidak punya sumber soal hal itu. Isu Anies Baswedan akan dijadikan tersangka muncul dari pernyataan Deni Indrayana di media sosial. Mahfud MD mengaku tidak tahu soal status tersangka yang oleh Deni Indrayana akan disegara ditetapkan KPK pada Anies Baswedan. Mahfud menyindir mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana. Menurut Mahfud, sebagai pihak yang pertama melontarkan isu, Deni memiliki sumber yang kredibel sehingga dirinya tidak punya sumber itu. Mungkin ya, dia kan biasanya punya sumber yang katanya kredibel. Mungkin, saya tidak punya sumber untuk menanggapi itu. Mungkin saja. Saya tidak tahu. Jangan ditulis mungkin ya. Saya tidak tahu. Mungkin itu artinya bisa, iya bisa tidak. Saya tidak tahu. 21 Juni kemarin, Deni Indrayana menulis di akun media sosialnya tentang Anies yang akan segera jadi tersangka KPK. Deni menulis setelah 19 kali ekspo, seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca. Kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, juga merespon pernyataan Deni Indrayana soal Anies segera jadi tersangka KPK. Ali Fikri menyatakan kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum tetap bekerja, tegak lurus, dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK.